kemudian mengenai orang yang melakukan perbuatan atau melakukan amalan tapi dia tidak tahu keutamaannya apakah dia mendapatkan keutamaan itu yang pertama ada keabsahan amal dan ada nilai pahala amal ada keabsahan amal dan ada nilai pahala amal untuk keabsahan amal selama dia memenuhi syarat rukun dan wajibnya serta terhindar dari penghalang pembatalnya maka amal itu sah meskipun sama sekali dia tidak tahu keutamaannya kita ketika ditanya apa sih keutamaan sholat subuh mungkin diantara kita ada yang tidak tahu terus bagaimana kalau kita sholat subuh sementara tidak tahu keutamaannya selama anda ketika sholat subuh memenuhi syarat rukun wajib dan tidak melakukan pembatal maka sholat subuh anda sah yang kedua terkait masalah berapa pahala yang didapatkan jika kita tidak tahu keutamaannya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tidak sama antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu sehingga dengan adanya pengetahuan akan semakin menambah semangat seorang hamba untuk mengejar keutamaan itu di saat itulah muncul ihtisab muncul harapan besar di sisi Allah ta'ala agar Allah memberikan keutamaan itu maka dengan pengetahuan yang dia miliki adanya keutamaan-keutamaan tadi akan memperbesar harapan dalam kegiatan ibadah tersebut dan itu akan menambah pahalanya dan ini tentu berbeda dengan orang yang hanya sebatas mengamalkan ibadah sifatnya untuk mengukurkan kewajiban atau yang penting pokoknya saya beramal tapi sisi motivasinya tidak sebesar orang yang tahu keutamaannya selamat menikmati